Halo Rangers, balik lagi di Youtube Channel SM Audio Bros bareng sama gue Rizky. Ini adalah video cepat yang semoga bisa membantu kalian yang lagi galau pilih head unit Android. Oke, kalian pasti tahu kalau seandainya head unit pada saat ini itu terbagi menjadi dua opsi pilihan. Secara fungsi, jika kalian memang hobi sama audio dan pengen hasil kualitas suara yang lebih bagus, biasanya kalian akan memilih head unit brand Jepang. Sedangkan buat kalian yang sukanya full entertainment, pengen punya fitur aplikasi yang lengkap dalam mobil, kalian cocok banget pakai head unit Android. Sekarang kita akan langsung masuk ke delapan hal yang wajib kalian pertimbangkan sebelum membeli head unit Android. Yang pertama adalah budget, yang kedua RAM memory, yang ketiga fitur, yang keempat operating system, yang kelima layar, ke enam aplikasi, ke tujuh brand, dan yang kedelapan instalasi. Kalian punya banyak banget pilihan budget head unit Android mulai dari yang satu jutaan sampai yang belasan juta. So, ini tergantung berdasarkan dari spek, feature, dan juga keinginan kalian. Kalau kalian ternyata per hari ini punya budget yang mepet, it's okay, kalian bisa consider untuk cari head unit Android di budget 1 atau 2 jutaan. Tapi kalau ternyata kalian punya budget yang agak lebih longgar, kalian bisa pilih lagi nih, budget kisaran 3 jutaan sampai 7-8 jutaan. Kalau ternyata kalian ingin punya fitur-fitur ekstra yang ditampilkan sama head unit Android harganya agak mahal nih, kisaran 10 jutaan ke atas, kalian juga bisa pilih itu. Selama lagi ada budget, kenapa enggak? Rata-rata per hari ini pemilihan head unit Android itu sangat tergantung dengan RAM dan memori. Jadi untuk harganya sendiri juga tergantung dengan RAM dan memori. Apa itu RAM? RAM ini sangat berpengaruh terhadap operating system. Jadi head unit Android kita lemot atau enggak. Per hari ini head unit Android itu rata-rata ya, minimum RAM-nya itu 2GB. Ada enggak yang 1GB? Masih ada. Kalau gue sendiri menyarankan head unit Android itu at least minimal itu 2GB, biar kalian juga bisa ngerasain head unitnya enggak lemot. Dan untuk memori sendiri tergantung nih, sesuai dengan kebutuhan kalian. Kalau ternyata kalian enggak download aplikasi banyak, kalian juga enggak ngisi-ngisi video atau lagu yang banyak, memori 16 ataupun 32GB itu juga sudah cukup. Tapi buat kalian nih yang kepingin punya head unit Android yang operating systemnya enak, nyaman, kalian bisa pilih RAM yang minimal itu 4GB. Walaupun head unit Android ini sudah punya full entertainment karena kalian bisa download aplikasi sesuai dengan yang kalian butuhkan, yang kalian mau, tapi beberapa head unit Android juga punya ekstra fitur. Misalnya ada fitur CarPlay, fitur Android Auto, fitur mirroring, ataupun fitur-fitur lainnya nih, seperti menyambungkan dashcam, dan juga ekstra fitur-fitur lainnya. Bahkan belakangan ini juga ada yang unik karena ada yang punya ekstra fitur air purifier. Jadi nih, belakangan ini head unit Android sudah punya ekstra fitur yang beragam. So, kalian ngerasain kalian butuh ekstra fitur mana? Kalian bisa pilih. Per hari ini kita bikin videonya itu ada di bulan Agustus tahun 2022. Operating system Android yang banyak banget dipakai dan terupdate per hari ini adalah operating system Android 10. Jadi, kalau untuk di head unit mobil, biasanya memang akan satu level lebih rendah dibandingkan handphone. Handphone kita ini cepat banget updatenya, tapi kalau untuk Android di mobil, biasanya dia akan lebih lambat. Kalau per hari ini nih, yang kita jual rata-rata head unit Android-nya berkisaran di 8, 9, atau 10 untuk OS Android-nya. Dan nggak ada masalah. Tapi kalau kalian mau aman dan kalian mau terus keep update, pastikan kalian beli head unit Android yang 10. Layar dari head unit Android ada beragam pilihan. Rata-rata nih head unit Android yang best seller itu di kisaran 9 atau 10 inch. Tapi kalau kalian ingin ukuran yang tetap mirip sesuai dengan standarnya, itu rata-rata yang 7 inch. Kalian bisa lihat contoh hasil pemasangan head unit 7 inch, 9 inch, dan 10 inch. Ada juga head unit Android yang punya ukuran 12 inch. Bahkan modelnya sendiri ini bisa di flip. So, buat kalian nih para rangers, pemilihan layar adalah tergantung kalian sukanya yang mana. Dan tentunya juga tergantung dengan budget. Aplikasi ini adalah fitur yang penting banget yang dimiliki head unit Android. Karena kita bisa mendownload aplikasi sesuai dengan kebutuhan dan keinginan. Tapi pastikan juga kalian ini memasukkan aplikasi ke dalam head unit kalian ini yang sesuai dengan kebutuhan dan keinginan kalian. Jangan berlebih agar head unit Android kalian ini nggak lemot. Memang sih gue juga menemukan beberapa fakta bahwa di head unit Android rata-rata aplikasinya ini banyak yang nggak bisa diupdate. Misalkan kayak Netflix. Rata-rata nih di head unit Android, Netflix ini belum bisa diupdate. Mungkin karena secara sistem ada yang memang nggak terintegrated dengan Play Store-nya. So, buat kalian rangers jangan khawatir selama Netflixnya masih bisa kebuka, kalian bisa nikmatin itu. Dan pada saat kalian beli head unit Android, pilihan RAM sangat berpengaruh dengan berapa banyak jumlah aplikasi yang mau kalian download. Kalau kalian nih dari awal sudah tahu mau punya banyak aplikasi di head unit Android, maka beli head unit Android dengan RAM yang besar. Di video kali ini kita nggak jualan produk, tapi kita kasih edukasi buat kalian para rangers. Dan pemilihan brand head unit ini penting banget. Jadi kalian para rangers kalau beli head unit Android, kalian harus pastikan head unit ini dari brand yang jelas. Ataupun toko yang kalian beli ini merekomendasikan brand yang memang punya garanti dan punya after sales yang bagus. Beberapa produk yang dijual di SM Audio Bros, nggak beberapa sih. Bahkan seluruh produk yang dijual di SM Audio Bros ini sudah kita pastikan memiliki brand yang jelas dengan garansi produk yang juga jelas. Rata-rata untuk head unit Android sendiri nih kalian bisa dapetin garansi selama 1 tahun. Dan di beberapa produk, jika memang kerusakan produknya karena dari si produknya tersebut, kegagalan produksi, selama 1 bulan kalian bisa ganti head unit secara gratis dari tanggal pemasangan kalian. Pastikan kalian para rangers untuk instalasi di tempat yang memang kalian percaya dan bergaransi. Jadi kalau ada apa-apa, namanya juga pengerjaan manusia ya, rangers ya, apapun juga yang terjadi. Kita berharap semua pengerjaan ini nggak ada masalah. Tapi kemungkinan untuk ada masalah pasti ada walaupun kecil sekali. Jadi pastikan pasang di instalasi yang memberikan after sales untuk kalian, jadi kalian ngerasa nyaman. Oke, sekian quick video dari kita tentang 8 poin penting yang harus kalian pertimbangkan sebelum memilih head unit Android. Kalau kalian rasa video ini berguna bagi kalian, jangan lupa untuk like dan share video ini. Dan buat kalian rangers yang baru tune in di channel SM Audio Bros, jangan lupa kalian subscribe dan aktifkan tombol lonceng biar kalian terus keep update dengan kita. Thank you so much para rangers yang udah nonton video ini. Jangan lupa juga untuk komen. Kalian bisa isi kolom komentar di bawah ini beragam pertanyaan kalian dan sharing tentang experience yang kalian punya. Oke, sekian video kali ini. Gue Rizky pamit sampai ketemu di video berikutnya. Semoga video ini kasih inspirasi untuk Indonesia. Sampai jumpa di video selanjutnya.